Intro Hubungan rumah tangga antara Sarwenda Tan dan Ruben Onsu tampaknya sudah berada di ujung tandu. Sejak Sarwenda mengajukan gugatan cerai pada awal tahun, pasangan yang dulu sering terlihat harmonis ini belum menunjukkan perkembangan positif dalam proses perceraian mereka. Kini, keduanya pun semakin dekat dengan kemungkinan perpisahan yang tampaknya tak bisa dihindarkan. Dalam hal ini, Sarwenda agaknya sudah menyadari jika tidak ada lagi peluang dirinya untuk kerujuk dengan Ruben. Kini, keduanya pun hanya tinggal menunggu sidang putusan cerai yang dijadwalkan pada tanggal 24 September mendatang. Meski proses perceraian ini tampak menyakitkan, Sarwenda nyatanya telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tantangan baru sebagai seorang single mother. Ia menunjukkan keteguhan dan kesiapan untuk mengemban tanggung jawab baru sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sudah sejauh ini kita melihat bahwa kemungkinan rujuk sudah tidak mungkin. Dan pada tahap kesimpulan ini juga saya melihat komentarnya Bang Minola juga memang ya tinggal kita menunggu tanggal 24 untuk putusan. Saksi sudah diperiksa, tiga saksi, lalu kesimpulan sudah kemarin dan tanggal 24 rencana akan putusan. Jadi kemungkinan bahwa mereka rujuk sudah tidak ada. Prinsipnya klien kami sudah mempersiapkan yang terburuk. Yang terburuk artinya klien kami sudah mempersiapkan bagaimana menjadi single mother, menjadi single parents untuk mengurus anak-anaknya. Jadi tidak lagi bergantung dari orang lain. Jadi memang yang terburuknya sudah dipikirkan oleh klien kami. Jadi apapun kesimpulan yang dibuat oleh pihak penggugat, menurut klien kami adalah ya sudah kami tidak akan mempermasalahkan apapun. Yang penting kita tunggu putusannya tanggal 24, nanti teman-teman media kalau memang ada preskon dari klien kami akan kami sampaikan. Ya mungkin klien kami juga akan menyampaikan semuanya di situ. Lalu teman-teman media bisa langsung bertanya kepada klien kami mulai dari apa penyebabnya, ya mengenai anak bagaimana, terus bagaimana harta gondok ini itu silahkan nanti ditanyakan. Siapa yang meminta rujuk gitu? Kalau memang ini sudah merupakan satu hal yang sudah dibicarakan dan hanya saja mungkin yang majunya adalah Ruben. Ya yang pasti Wenda ini sekarang sudah fokus terhadap menjadi single mother, menjadi ibu yang ingin bekerja membiayai anak-anaknya, apabila nanti setelah putusan. Jadi dia fokus kerja lah sekarang ini. Siap lah, apapun harus dihadapin. Kalau misalnya kita mundur atau kita kabur terus juga ngapain gitu. Jadi ya lebih baik dihadapin semuanya, dijalanin. Yang pasti banyak doa, terus sama ya tetap harus bersyukur dengan apapun keadaannya. Sejak bugatan cerai Ruben dan Sarwenda mencuat, berita perpisahan mereka langsung dihantam oleh isu orang ketiga yang semakin memperumit situasi. Isu ini memicu berbagai spekulasi publik, dengan beberapa pihak yang menuding bahwa ajakan Sarwenda untuk rujuk adalah bentuk penebusan rasa bersalah atas keterlibatannya dengan sosok yang diduga sebagai penyebab keretakan rumah tangga mereka. Meskipun kebenaran ini belum bisa dibuktikan secara konkret, akan tetapi rumor mengenai orang ketiga ini pun terus beredar luas dan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Menyadari adanya isu tersebut, pihak Sarwenda pun langsung melontarkan bantahan terkait adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga sang klien dengan Ruben Onsu. Lantas, seperti apa bentuk bantahan pihak Sarwenda terkait adanya isu orang ketiga yang selama ini beredar? Jadi, kenapa Ruben yang menggugat, kenapa tidak Sarwenda yang menggugat, itu kan juga pertanyaan teman-teman wartawan. Lalu ada isu apakah klien kami selingkuh, ada isu juga apakah pihak Ruben selingkuh, ya itu nanti bisa kita tanyakan langsung pada saat setelah putusan. Tapi kalau sekarang yang kami dapatkan adalah 100% klien kami tidak melakukan perselingkuhan seperti yang disampaikan di media. Jadi tidak ada, orang ketiga tidak ada, bahkan sudah diklarifikasi, lalu juga dari pihak sana juga menurut saya tidak ada masalah. Jadi nanti coba ditanyakan langsung lah, yang pasti proses ini kami ingin prosesnya baik-baik. Kami tidak akan menyalahkan satu sama lain, begitu pun klien kami, tidak akan menyalahkan siapapun. Faktor ketidaksocokan memang itu yang paling besar. Selama mereka menjalin rumah tangga, faktor ketidaksocokan yang paling besar, dan itu mungkin sudah disampaikan juga di persidangan. Nah, tapi nanti sekali lagi biar disampaikan langsung oleh klien kami. Kalau saya melihatnya seperti ini, tidak ada rumah tangga yang tidak ada keributan. Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari bandai rumah tangga. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu, tak terkesuali Ruben dan Sarwenda. Pasti ada perahara dalam rumah tangga. Tanya saja mungkin hari ini adalah, bagaimana Ruben dan Sarwenda menyikapi masalah-masalah yang mungkin ada dalam rumah tangga mereka, dan akhirnya sampai kepada suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Kak Wenda sekarang gimana, Om? Tidak tahu. Ruben, pokoknya sabar-sabar saja dengan kejadian, semoga ini bisa menjadi beberapa kekuatan buat dia lah ya, untuk Pak Ruben. Tapi berharap bisa rujuk juga nggak sih kayak kamu? Ya doang, amin ya. Mudah-mudahan ya, Bun. Mudah-mudahan bisa lah seperti kita. Ya kita deket, cuman kalau udah masalah pribadi, masing-masing lah gitu. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.